Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang pak, bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencala orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istirahatnya. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan anda bisa mendekat kepada Allah? Nah ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighbar. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, baca al-nas, baca al-mulk, al-mulk, baca. Demi Allah saya katakan, tidur tenangan tuh. Kalau anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Terima kasih. Terima kasih.